Baik kita ketemu lagi di materi selanjutnya sekarang kita akan berbicara tentang tone generator ya dengan ATmega nanti ini gunanya untuk apa tone generator itu untuk membuat nada dengan ATmega 32 nah sebelum kita praktikum saya akan jelaskan sedikit ya konsep bunyi atau tone generator di ATmega ini bunyi itu rat hubungannya dengan frekuensi ya karena apa bagaimanapun semua bunyi yang kita dengar itu adalah berbentuk frekuensi suara nah frekuensi apa frekuensi seperti ketangan disini adalah ukuran jumlah putaran ulang atau pola balik per waktu dalam satuan detik dengan satuan Hertz atau sederhananya jumlah ketaran dalam tiap detik ketaran disini ketaran suara nanti yang bisa ditangkap oleh telinga kita nah perhitungannya itu frekuensi sama dengan seperti T jadi T itu nanti banyaknya ketaran ya dengan frekuensi Hertz dan T atau periode periode frekuensinya nah agar mudah dipahami frekuensi dapat digambarkan lewat gelombang sinus saya rasa ini pernah ketemu di teori ya kuliah teori nah bentuknya seperti ini ya untuk sebenarnya tidak persis seperti ini tapi untuk memudahkan dalam penggambaran saja biar kita mudah nangkapnya bentuk gelombang itu ya makanya dibuat penggambaran dua dimensi seperti ini walaupun bentuk fisiknya tidak seperti ini nah satu kelombang penuh disini ya satu kelombang itu satu gunung dan satu lembah seperti ini ya jadi satu kelombang penuh itu satu gunung satu lembah kalau di gambar ini ada set setengah lembah satu gunung satu lembah setengah gunung berarti jadi disini ada satu setengah frekuensi nah kalau satu frekuensi satu kelombang maaf satu kelombang penuh itu ada seperti ini satu gunung dan satu lembah dalam at mega karena tidak mengenal frekuensi tone kalau di arduino sudah ada tapi di cvavr itu kita harus pakai delay ya untuk membuat frekuensi nanti nah dalam pemrograman cvavr pembuatan frekuensi ini typo cvavr pembuatan frekuensi dapat menggunakan delay dengan perhitungan t ya delaynya menghitung t periode atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu ketaran penuh satu frekuensi satu gunung satu lembah waktunya berapa dengan perhitungan delay yaitu ini satu detik itu 1000 millisecond atau satu juta us ini mikrosecond contohnya ya misal terdapat frekuensi 500 Hertz berarti dalam satu detik terhadap terdapat 500 gelombang maka untuk mencari T ya T nya ini namanya seperti ini jadi dalam satu detik terjadi 500 gelombang maka satu gelombangnya membutuhkan waktu berapa yaitu 0,002 detik atau 2 milisecond atau 2000 mikrosecond jadi untuk membentuk satu gelombang penuh satu gunung dan satu lembah tadi pada frekuensi 500 Hertz membutuhkan waktu 2 milisecond atau 2000 mikrosecond sedangkan untuk membentuk setengah gelombang nah setengah gelombangnya berarti dibagi dua saja hanya satu gunung atau hanya satu lembah membutuhkan waktu setengahnya yaitu 1 milisecond atau 1000 mikrosecond nah kenapa kita menghitung setengah belombang nanti terkait dengan pembuatan belombang ini di elektronika digital nanti setelah ini nah perlu diingat bunyi yang bisa didengar manusia memiliki frekuensi antara 20 Hertz sampai 20 ribu Hertz jadi kalau kalian nanti membuat nada di jangan kurang dan jangan lebih dari frekuensi yang bisa didengar manusia ya kita bukan beli lawar tidak bisa mendengar lebih dari 20 ribu membuatnya bagaimana dengan save AVR kurang lebih seperti ini ya jadi misalkan tadi gelombang yang 500 Hertz tadi atau 500 gelombang dalam satu detik yang perhitungannya 2 milisecond ya jadi seperti ini ada gelombang satu gelombang ini nanti di terjadi atau terbuat atau terbentuk ya dalam waktu 2 milisecond atau 2000 mikrosecond ya jadi waktu yang dibutuhkan ya satu gelombang ini membutuhkan waktu 2 mikrosecond maka setengah gelombang yang tadi waktunya adalah 1 milisecond nah inilah delay yang akan kita gunakan nanti karena kita akan membentuk gelombang naik selama 1 milisecond kemudian membentuk gelombang turun setelah selama 1 milisecond jadi dalam elektronika digital gelombang ke atas ini dapat digantikan dengan logika high ya walaupun nanti bentuknya jadi data digital kotak gitu ya bukan gunung seperti ini tapi benar-benar kotak dan gelombang kebawah dapat digantikan dengan logika low bentuknya juga kotak kebawah maka untuk membuat gelombang 500hz itu ya 500hz membuat sinyal high di atas ini selama 1 milisecond dan juga membuat sinyal low dibawah ini selama 1 milisecond nah itu nanti akan terjadi frekuensi atau tune dengan frekuensi 500hz nah untuk mencobanya kita langsung membuka Proteus dulu ya untuk simulasinya sebenarnya simpel sekali nanti di Proteus Mari kita membuka Proteus untuk kebutuhan device-nya ya seperti biasa kita hanya pakai ATMega disini ya ATMega32 ATMega32 sama speaker saja speaker nah pakai yang analog yang aktif analog ini output via soundcard nanti suaranya keluar lewat soundcard kemudian penyusunannya sederhana jadi hanya ATMega dan speaker silahkan hubungkan salah satu kaki speaker dengan pin di ATMega dan speaker kaki lainnya kaki speaker lainnya itu dengan ground ground bisa dicari di terminal ini ya nah cukup hubungkan seperti ini jadi kalau disini saya menggunakan pin 7 pada port D dan ground jadi pengaturannya sesimpel ini ya untuk mencoba tone generator atau pembuat nada nah nanti codingnya seperti apa kita seperti biasa coding di cvavr nah ini untuk di cvavr seperti biasa kita bikin project baru build file new project yes nah muncul tampilan seperti ini kemudian setting ya clock 12 juta disini ya 12 MHz atau 12 juta kemudian portnya eh saya tadi pakai port D sebagai output sebenarnya satu aja ini cukup tapi kalau mau semua disetting juga boleh oke nah kemudian save program generate and exit ya saya simpan sebagai tone ini misalkan tone tone yes kemudian tone lagi ya yes biasa akan muncul tampilan default seperti ini karena kita akan menggunakan delay jangan lupa kita masukkan library delay disini include delay.hz.hz.hz nah yang akan pertama kali kita lakukan adalah membuat frekuensi seperti di awal tadi yaitu 500hz 500hz disini nanti akan menggunakan delay 1ms maka kita bisa langsung perintahkan di port D oke nah kita bisa langsung perintah ke port D pin 7 seperti ini dengan logika 0 selama ini pakai mikro ya mikro second yaitu 1000 microsecond kemudian port D itu menjadi 1 tadi 0 pin 7 menjadi 1 tadi 0 selama 1000 microsecond nah ini akan terus berulang maka ini akan menjadi frekuensi sebesar 500hz nah kita coba di alatnya ya kita compile dulu atau build all project ya disini compile nah kalau tidak ada error disini maka oke nah kita lanjut ke proteusnya nah ini ya untuk proteusnya ada sedikit konfigurasi yang cukup penting karena ini menyangkut frekuensi ya jadi sebelum kita memasukkan programnya kita nge-set dulu frekuensi chipnya ini ya karena tadi di awal project kita pakai 12 12 MHz maka disesuaikan ya ini cka cell views itu external clock mempengenakan external clock dituliskan disini clock frekuensinya 12 nah 12 juta seperti yang tadi kita bikin di cvavr nah kemudian kita seperti biasa nah kita masukkan file nya ya masuk di folder debug kemudian exe kemudian cari file .hex kalau disini intelhex file ya tadi saya namakan tone nah ini dibuka aja tone oke kalau kita play harusnya dia memainkan nada dengan frekuensi 500hz kita coba nah seperti itu itu frekuensi 500hz nah kalau ingin merubah frekuensinya kita coba otak atik lagi cvavr nya mungkin ini menjadi 750 microsecond ya 750 microsecond disini juga kita coba seperti apa hasilnya kembali ke isis kita play nah nadanya semakin tinggi ya dengan 750 microsecond kita sekarang coba dengan misalkan 250 250 250 disini juga 250 nah generate kita cek nah frekuensinya semakin tinggi jadi semakin kecil delay yang kita berikan maka nadanya menjadi semakin tinggi karena frekuensinya menjadi semakin tinggi semakin besar delay yang kita berikan frekuensinya akan menjadi semakin rendah nah dengan catatan ini nanti kita bisa membuat nada-nada sesuka hati kita kita tinggal cari saja di internet ya berapa frekuensi untuk nada c, d dan seterusnya misalkan kemudian kita terapkan di kode program ini ya nah kalian juga bisa memodifikasi ya script kodenya sehingga nadanya bisa macam-macam seperti ini misalkan nah seperti itu ya dengan permainan frekuensi yang delay ya delay yang berbeda-beda kalian bisa cari frekuensi untuk nada-nada tertentu misalkan saya pakai void ya untuk rumus nada c misalkan pakai delay segini ya 3822 microsecond kemudian ada d dan seterusnya ya nada e void nada e dan seterusnya atau bisa juga ini ditambah button nah mungkin disini ditambah button ketika button 1 ditekan ada do, button 2 ditekan, ada re dan lain sebagainya nah silahkan kembangkan lagi otak atik lagi speaker ini atau tone generator ini sehingga bisa membuat nada-nada yang lain ya terima kasih dan selamat belajar